Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Vera Ariska Kustandina NIM 18141004 Pendidikan Matematika Universitas Merjubwana, Yogyakarta Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial cara melakukan uji one sample test dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi nilai tugas akhir praktik statistik matematika Selamat menaksikan Uji one sample test Uji one sample test merupakan teknis analisis untuk membandingkan satu variable bebas Teknik ini digunakan untuk menguji apakah rata-rata sampel yang diteliti berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata populasi yang diketahui Uji one sample test juga merupakan bagian dari statistik parametrik Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian berdistribusi normal Uji ini juga biasa disebut dengan uji T1 sample Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal uji one sample test Di sini, diketahui bahwa seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di himatika adalah sama dengan 79 Untuk membuktikan hal tersebut, sang peneliti memilih secara acak atau random 12 orang mahasiswa yang aktif di himatika Ada pun nilai rata-rata hasil belajar ke 12 orang mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut Nah, ini adalah data dari 12 mahasiswa yang dipilih secara acak oleh si peneliti Dan ke-12 mahasiswa ini adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi himatika Di mana nilai rata-rata hasil belajar adalah 88 untuk sampel pertama atau untuk mahasiswa pertama sampai dengan 90 untuk sampel nomor 12 atau untuk mahasiswa ke 12 Berikutnya, kita akan menganalisis data dengan SPSS Langkah pertama, kita lakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di himatika berdistribusi normal atau tidak Karena berdistribusi normal merupakan syarat uji one sample test Untuk tahapan analisis Yang pertama, kita dapat meng-input data yang diketahui Lalu, melakukan analisis menggunakan program aplikasi SPSS Dan yang terakhir, menampilkan output yang akan menjadi bahan interpretasi data yang tadi kita masukkan Nah, langsung saja kita mulai uji one sample testnya Yang pertama, kita buka program aplikasi SPSS yang sudah kita punya Di sini, saya menggunakan program aplikasi SPSS versi 20 Dan seperti inilah tampilan awal saat kita membuka aplikasi SPSS-nya Nah, cara kita menginput data Kita masuk ke variable view Kemudian, pada bagian name, kita tuliskan hasil Dan pada bagian label, kita tuliskan hasil belajar Untuk bagian desimal, kita ubah angka 2 menjadi 0 Karena jika kita lihat data yang terdapat pada soal Itu bukanlah angka desimal Atau tidak ada angka di belakang koma Kemudian, untuk opsi lainnya Untuk align saya ubah menjadi center Dan measure-nya saya ubah menjadi scale Setelah itu, kita masuk ke data view Nah, di sini secara otomatis sudah ada variable hasil Dan kita tinggal mengisi 12 nilai rata-rata dari mahasiswa yang aktif pada himatika tersebut Caranya Bisa kita tulis manual Atau kita copy paste dari data di soal Di sini, saya akan meng-copy paste saja Nah, setelah ke-12 nilai mahasiswa sudah masuk Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke uji normalitas Caranya, kita klik pada menu analyze Kemudian, pilih descriptive statistics Lalu, pilih explore Setelah muncul kotak seperti ini Selanjutnya, untuk variable hasil Kita pindah ke kolom dependent list Setelah kita pindahkan Kita klik pada bagian plots Dan checklist pada bagian normality plots with test Setelah itu continue Dan oke Oke, di sini sudah muncul output dari uji normalitas Dan yang akan kita perhatikan adalah pada tabel yang ketiga Yaitu test of normality-nya Sebelum itu, kita lihat lebih dulu Dasar pengambilan keputusan uji normalitas Yaitu, jika nilai signifikansi atau SIG lebih besar dari 0,05 Maka data tersebut berdistribusi normal Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 Maka data tersebut tidak berdistribusi normal Bisa kita lihat pada outputnya Nilai signifikan pada Shapiro Wilk adalah sebesar 0,176 Artinya, lebih besar dari 0,05 Maka, dapat disimpulkan Bahwa nilai rata-rata mahasiswa yang aktif pada hematika berdistribusi normal Setelah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal Selanjutnya, kita akan melakukan uji 1 sample t-test Sebelum itu, kita tentukan terlebih dahulu Hipotesis dan dasar keputusan uji 1 sample t-test Untuk hipotesis penelitian HA 0 atau hipotesis 0 adalah nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di hematika Sama dengan nilai 79 Sedangkan HA atau hipotesis alternatif Adalah nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa yang aktif di hematika tidak sama dengan nilai 79 Dan untuk dasar keputusan, saya membandingkan antara nilai signifikansi dengan 0,05 Nah, untuk pembuktian hipotesis tersebut, kita akan menggunakan uji 1 sample t-test Caranya, kita klik menu Analyze Kemudian, pilih Compare Means Lalu, pilih 1 sample t-test Nah, setelah muncul kotak ini Kita pindahkan hasil belajar ke kolom test variable Kemudian, pada test value, kita tuliskan 79 Karena kita akan membandingkan dengan nilai yang diduga oleh si peneliti Lalu, kita klik option Nah, disini tertera bahwa tingkat kepercayaannya adalah 95% Kita biarkan saja Lalu, kita klik continue Dan ok Kita scroll ke bawah Baik, ini adalah output dari 1 sample t-test yang kita dapatkan Dan sesuai dengan dasar keputusan yang kita pilih Yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05 Maka, dasar keputusan berdasar nilai signifikansi adalah Jika nilai signifikansi atau 2-tailet lebih kecil dari 0,05 Maka, H0 ditolak Dan, jika nilai signifikansi atau 2-tailet lebih besar dari 0,05 Maka, H0 diterima Sehingga, keputusan terakhir Karena nilai signifikansi atau 2-tailet sebesar 1 Lebih besar dari 0,05 Maka, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas H0 diterima Dan secara otomatis HA akan ditolak Dengan demikian Dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa Yang aktif di Himatika sama dengan nilai 79 Demikianlah video tutorial dari saya Apabila ada kesalahan dalam pengucapan Maupun kekurangan dalam penyampaian materi Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih